Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Kia Servis Lampung Barat Sebelumnya saya ucapkan Mohon maaf lahir dan patin Bagi teman-teman semua Yang merayakannya Saya itu tadi ceritanya Ngeliat konten yang membahas Tentang Menambah daya disana itu ditulis Menambah daya PLN 450 VA Menjadi 1200 Intinya saya tidak menyalahkan Konten yang membahas tersebut Ya sama-sama membuat Tips saya hanya ingin meluruskan Oke saya gak akan Membahas secara teknik Maksudnya secara Hitung-hitungan matematika Menggunakan rumus Enggak pokoknya Gimana caranya Yang nonton video saya itu ngerti Mudah dicerna oleh halayak umum Semua intinya yang gak begitu Mengerti tentang ilmu Kelistrikan atau elektronika Disini sudah saya siapkan Trafo Gisaran 3A ya bos ya Dan ada alat ukur Tester Di Faktor pengali Ke 250 ACV Lalu ada Nanti saya menggunakan Ampermeter Saya menggunakan Ampermeter yang ini Yang digital Nah ini Struktur secara rincinya Secara rangkaian Sederhananya Laut beban Fasa Netral Oke Ini misalnya Fasa Ini netral Mengapa Saya katakan Ini kurang pas Kalau disebut Penambah daya Oke Yang menggunakan Trafo ya bos ya Kalau Masih menggunakan Trafo Di bawah 10 Amper Itu Bohong Kalau dia bisa Menambah daya Biasanya Untuk Trafo 5 Amper Banci Untuk bagian Primernya itu Masih menggunakan Kawat Atau lilitan Yang lebih kecil Dari kabel Inputnya itu sendiri Biasanya seperti itu Oke Kita lakukan Pengukuran Tegangan aja Sebelum Menggunakan Trafo Intinya ya Itu Tegangan terbaca Kisaran 200 Volt Oke Kisaran 200 Volt Sedangkan Jika menggunakan Trafo Trafo ini Output dari Rangkaian yang kita Buat ini Tegangan yang Dia hasilkan Menjadi 200 210 Kisaran 225 Volt Oke Karena apa Ya karena Ditambah Ditambah Dari lilitan Yang kedua Bagian sekunder Bagian output Dari Trafo ini Nah Untuk Poin yang kedua Ini Bisa jadi Malah Sebagai penurun Daya Atau Soft Stutter Kenapa Seperti itu Saya menggunakan Ini Fix Berhasil Listrik saya Tidak Jeglek Kenapa Sekarang kita Praktikan Aja Pen Rata Berat Bulet Oke Ini Langsung Langsung Tidak Menggunakan Trafo Intinya Ini Langsung Ke listrik Cuma Melalui Alat Pengukur Amper Aja Ini Langsung Ke listrik Sekarang kita Catat Berapa Amper Yang dia makan Yang Lampu ini Yang dia Konsumsi oleh Lampu ini Kelihatan 0,435 Oke Kita Catat Dulu Untuk Langkaian Yang langsung 0,435 Ini yang langsung Ya Bos Kalau Menggunakan Trafo Berapa Juga Oke Sudah Tercatat 0,468 Oke Sudah Saya Catat Bos Hasil Dari Menggunakan Trafo Sama Tidak Ya Kalau Kita Langsung Tidak Menggunakan Trafo Untuk Untuk Membebani Lampu ini Amper Yang dia Makan Adalah 0,435 Sedangkan Kalau kita Menggunakan Trafo 0,468 Ini lebih Lebih besar Ternyata Menggunakan Ini Lebih Besar Ya Karena Apa Karena Menggunakan Dua Beban Sebetulnya Menggunakan Trafo Dan Menggunakan Yang Yang kita Gunakan Entah Itu Gosokan Kok Dia Makan Dayan Lebih Banyak Makan Amper Lebih Banyak 0,468 Kenapa Kok bisa Nggak Jeklek Listrik Kalau Langsung Itu Ya Kalau Murni 5 Amper Kalau Kalau Kabel Kita Bagus Ya 5 Amper 5 Amper Yang Dia Makan Langsung Intinya Langsung Jadi Si Sensor MCB Dia Membacanya Langsung Lebih Langsung Mati Itu Beda Kalau Menggunakan Lilitan Ini Berarti Menggunakan Lilitan Ada Lilitannya Jadi Si Daya Itu Dicedah Dulu Apalagi Menggunakan Trafo Di bawah 5 Amper Seperti Ini Karena Itu Tadi Direm Bisa Penggunaan Tirem Jadi Tidak Langsung Ke Itu Tidak Langsung Jit Pada Intinya Itu Justru Daya Yang Dia Makan Lebih Besar Sebetulnya Kalau Untuk Menggunakan Trafo Seperti Ini Kalau Dia Di Atas 10 Amper Trafo Yang Kita Gunakan Bisa Nambah Tegangan Bisa Menambah Daya Juga Sebetulnya Cuman Kalau Masih Di bawah 5 Amper Di bawah 10 Amper Itu Berbahaya Bos Jangan Diterapkan Di rumah Jangan Diterapkan Apalagi Di Alat Alat Bengkel Seperti Last District Gurinda Atau Bor Semacamnya Karena Apa Tegangan Yang Dihasilkan Itu Dua Apa Bertambah Sesuai Dengan Yang Kita Gunakan Trafo Tersebut Tegangan Tegangan Agak Dinaikkan Cuman Amper Turun Tergantung Militan Primer Trafo Tersebut Kecuali Kalau Agan Menggunakan Trafo 10 Amper Ke Atas Dan Untuk Cara Trafo 10 Amper Ke Atas Itu Lumayan Harganya Daripada Sampean Tuku Trafo 10 Amper Yang Mending Genang Bat Jadi Intinya Uang Berbanding Lurus Dengan Apa Yang Kita Dapatkan Jadi Seperti Jangan Digunakan Untuk Yang Satu Ini Kalau Trafo Yang Kita Gunakan Di Bawah 10 Amper Sebetulnya Ini Prinsip Stabilizer Seperti Itu Cuman Lebih Baik Menggunakan Stabilizer Kalau Harus Mengurangkan Kocek Di Atas 1 Juta Cuman Di Atas Stabilizernya Itu Di Atas 2000 VA Ke Atas Oke Daripada Tuku Trafo Soalnya Apa Kelebihan Stabilizer Di Samping Bisa Buat Soft Start Dia Juga Memang Betul Bisa Menambah Daya Dan Itu Pun Udah Auto Adjustment Oke Pause Jadi Intinya Untuk Rangkaian Ini Tidak Direkomendasikan Untuk Umum Ya Bos Ya Kecuali Bila Anda Mengerti Sedikit Tentang Ilmu Listrik Anda Mengerti Sedikit Tentang Ilmu Elektronik Baru Bolehlah Menggunakan Menggunakan Skema Seperti ini Menggunakan Trafo Kalau Untuk Sebatas Solder Mungkin Untuk Yang PLN Yang jauh Terlalu Drop Mungkin Aman Kalau Sudah Misalnya Bos-bos Semua Menggunakan Angkaian Ini Terus Terus Dibebankan Misalnya Ke PLN Rumah Langsung Yang dayanya Lebih besar Yang gede-gede Kayak Magicom Gosokan Kulkas Sangat Berbahaya Bos Jangan Ini bisa Menyebabkan Kebakaran Kebakar Dulu Traponya Konkret Rambat Pemenang Sampai Tinggal Ini Sangat Berbahaya Ini Jangan Digunakan Untuk Umum Hanya Pelurusan Saja Mohon Maaf Sekali Agan-agan Semua Yang Membahas Tentang Ini Cukup Untuk Video Kali Ini Terima Pas Yang Sudah Menonton Saya Akhiri Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima